Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show, kampung pengumpul kerang tersebar di Cilincing, Jakarta Utara. Dan inilah sebengal potret kehidupan masyarakat pesisir dengan dinamika keseharian yang unik. Di utara Jakarta, matahari kali ini terasa berbeda. Terjaga dari tidur panjang memacarkan harapan baru bagi warga kecamatan Cilincing. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Cilincing sejak dulu menjadi tempat penghidupan bagi warga pesisir. Disinilah mayoritas warganya bertahan hidup dengan mengumpulkan kerang. Di sebuah rumah petak sewa, satu keluarga sudah terjaga. Adalah Rohayanti, sang kepala keluarga dan cucunya Nanda. Mereka berprofesi sebagai pengumpul kerang. Bertahun-tahun mereka hanya hidup berdua. Anak Rohayanti, ibu Nanda, sudah lama meninggalkan Cilincing. Begitupun dengan sang ayah, sedangkan suami Rohayanti telah lama meninggal dunia. Rohayanti dan Nanda selalu menjadi pekerja pertama yang datang. Dengan datang lebih awal, Rohayanti berharap akan mendapat lebih banyak kerang. Sekitar pukul 9 pagi kapal yang dinanti pun datang. Membawa kelegaan sekaligus harapan tambahan pendapatan. Kurang lebih 10 tahun Rohayanti bergelut dengan kupas kerang hijau. Pendapatannya sangat bergantung pada setiap karung kerang yang ia kumpulkan. Setiap karung dihargai 10 ribu rupiah. Paling banyak, Yanti dan Nanda mendapat upah 30 ribu per hari. Pendapatan bisa jauh berkurang jika air laut tidak bersahabat. Mengumpulkan atau mengupas kerang hijau tak semudah yang dibayangkan. Apalagi untuk si kecil Nanda yang baru berusia 8 tahun. Menginjak-injak bongkahan kerang adalah hal tersulit. Ya perungkolan lah, keras. Kadang-kadang kalau keras kan diinjak, diinjaknya keras juga. Jadinya kan ditukar. Dengan kaki mungilnya, ia terpaksa mengerahkan segala tenaga untuk menembus tajamnya bongkahan kerang. Tak jarang, kaki Nanda sering terluka. Dengan cara inilah, ia membahagiakan Yanti sang ibu. Bagi Nanda, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Keterbatasan ekonomi membuat Nanda rela tak mengenyam bangku sekolah. Walau demikian, Nanda tetap punya cita-cita untuk membawa Yanti terentas dari kemiskinan. Jadi penyanyi, pengen buat bantu mama. Biarin dapet kit banyak. Mubatar, bangun rumah. Semangat hidup Nanda sama kuatnya dengan Yanti. Tak kendur mewujudkan mimpi, menginjak usianya yang ke-49 tahun, Yanti ingin mencapai hidup yang lebih baik. Walaupun saya nasi sama garam, pagi makan sore enggak, sore makan pagi enggak juga, saya ya Alhamdulillah saya udah dapet jalan ibaratnya ngupas kerang ini lah deh. Saya cuma ingin dapet tempat tinggal, sama untuk Nanda bisa sampai SD-SD deh. Yanti dan Nanda adalah dua dari 50 orang pengumpul kerang hijau di Kelurahan Kalibaru, Kejamatan Jilinjing, Jakarta Utara. Madit, pelaku usaha ini sudah jatuh bangun, bertahan selama 25 tahun. Setiap hari ia memanen hingga 300 karung kerang hijau dan memasukkannya ke berbagai daerah, seperti Bogor, Sukabumi, hingga Bandung. Sebelum menjual kerang hijau, hasil panen terlebih dahulu dipisahkan dari bongkahannya, baik menggunakan pisau ataupun diinjak-injak agar lebih mudah. Kerang-kerang ini lalu disortir berdasarkan ukuran. Ada pula yang mengupas kerang rebus. Idealnya, kerang yang baik sudah berusia tiga bulan. Kerang-kerang tersebut bisa terjual dengan harga berkisar Rp25.000 hingga Rp40.000 per ember. Seperti laut, usaha mengumpulkan kerang hijau juga kerap mengalami pasang surut. Hasil tangkapan menurun pada musim penghujan sekitar bulan Januari hingga Maret, sedangkan paling baik terjadi pada Juni dan Agustus. Kondisi alam juga menjadi ujung tombak penentu hasil panen. Musim hujan bisa juga, itu kan mendatangkan limbah. Mendatangkan limbah dia kalau musim hujan. Karena ini yang ditakutkan hujan. Jadi kalau hujan, pabrik-pabrik itu pada buang limbah, ya itu yang diingerihin. Sudah otomatis, sudah bisa mati itu kalau kena limbah. Pencemaran lingkungan dapat menggagalkan panen sampai 80 persen. Ironisnya jika ini terjadi, kerang harus dipanen 3 bulan kemudian. Alhasil, nasib kehidupan pengumpul kerang hijau dipertaruhkan. Harga kerang nggak bisa untuk ditaikan praktis. Kerang ini kena limbah, tetap harga mengalir. Terus seperti biasanya, urusan limbah itu nggak pengaruh untuk harga. Jadi nggak bisa ditaikin. Oh ini lagi limbah ditaikin, nggak bisa. Kerang hijau sangat besar maknanya bagi warga di pemukiman padat ini. Kerang hijau tak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga identitas tak terpisahkan bagi warga Cilincing. Reiska Ramdhani, Francisca Anis melaporkan untuk NET.